Oke guys, masih di channel gue Chris Dukita, channel GSL guys. Ini ada sesuatu yang bikin gue segera nih guys. Ini ternyata udah lama guys ya, dari tahun 2020 guys. Ini EXO nih guys, canyol. Dia pake nama panggungnya Louis guys ya, Louis. Ini featuring sama MQ. MQ, iya spellingnya gitu kali guys ya. Ini judulnya Slow Walk guys. Gue penasaran lagu seperti apa karena gue lumayan pernah denger. Dan ini durasinya kentang banget ya, 2 menit 50 menit detik. Oke guys, kita intro dulu guys, cep lho. Oke guys, ini gue udah buka. Kita liat-liat nih guys. Disini dari, oh dari ini channel NNG. Studio ini canyol kan guys ya. Ini diproduce, ya dikit banget. Oh di SoundCloud juga udah ada dan segala macem guys ya. Oke guys, kita langsung liat aja guys. Suaranya seperti apa, lagunya. Justru, gue perhatiin sih lagunya. Karena si canyol tuh kan dia juga seorang produser. Kita liat aja guys, 1, 2. Plok. Oke, keyboardnya asik sih soundnya. Canyol pake sistem doubling guys ya. 2 track take 2 kali guys, dibikin jadi 1 guys ya. Nice, gue suka. Anjir, ringan banget lagi di penyelirik. Oke. Oke, nice. Ini MQ guys, anjir suara juga berat guys. Asik. Wah asik sih. Wow nice, transisi gue suka. Gue pake ini ya, panorama ini. Nice. Wow nice. Nice. Wow. Ini produksi yang gak main-main guys. Ini bener-bener crystal clear banget dia punya. Jadi headroomnya tuh enak banget. Gak terlalu dipaksa untuk terlalu keras. Jadi loudnessnya gak terlalu ini. Ini produksinya mantep nih guys, enak. Nice. Oh nice, vokalnya juga asik sih. Nih kalian disini, dinamika EP-nya gue suka guys. Disini guys, pas mau masuk asumsi gue ref guys ya. Nih. Volume automate. Asik banget. Oke, ini lebih hit. Kayak hit brush gitu guys. Pan. Scene sih. Scene brush. Asik. Simple banget sih. Sangat dynamic guys. Nice. Canyol. Hmm. Ah tetap. Tetap sexy guys, canyol guys. Untuk nge-rap guys. Ini juga pemakaian delay-nya. Kalian liat deh. Ini pas canyolnya aja guys. Kalian berasa kan ada di kiri sama kanan. Tapi bener-bener di low cut guys. Mungkin low cut sampai lumayan. Sampai middle, sampai 300. Jadi kita cuma denger pecahan-pecahan. High frequency. Gitu loh dia punya suara. Nice banget. Tuh coco. Oh nice. Wow. Hmm. Percussion-nya juga dikasih. Bahkan kick-nya di panning guys. Kiri-kanan. Cuman gak terlalu hard pan. Gokil. Oke nice. Oh nice. Ini produksi gue gak tau nih siapa guys. Tapi keren guys. Vokalnya juga mumpungi banget sih. Dan sangat catchy guys. Gokil. Oke keren. Oh dynamic banget. Enak guys. Transisi. Nice. Dan kalau kalian denger nih. Gue antara pake headphone sama pake speaker. Ini gue nyalin dua-duanya guys. Ini bener-bener gue dapet vibe. Mid low frequency. Itu bagus juga guys. Enak banget. Wow. Oke pake mute trompet guys. Sesuatu hal yang baru juga untuk K-pop guys. Nice. Oh manis itu. Manis banget. Wah. Ada sponsor tuh guys. LG. Ah asik. Oke kemana? Yah kan. Lagu kentang begini nih guys. Canyol tuh basically guys ya. Basically kalau setiap gue denger-denger lagu-lagu karya mereka. Apa karya dia tepatnya guys ya. Dia lebih ke R&B style guys ya. Maksudnya bener-bener tuh. Dia ngutamain groove. Beat dari sebuah lagu guys. Tapi dia ngisi. Lebih colorfulnya tuh dari. Si si ya talent ini yang nge-rap itu guys ya. Dan suaranya emang pas sih guys. Maksudnya dia nge-rap tuh. Deep-deep voice-nya itu gue suka banget. Nih sama si MK juga galak juga guys. Suaranya guys. Deep-nya juga asik banget guys. Oke guys. Skiat dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk mencet tombol seberang. Chris, sayonan. Bye-bye. Plok. But there. But there. Bye-bye. Bye-bye.